selamat menikmati kita ambil dari kebun atau dari sawah kemudian di kupas kulitnya supaya tidak termakan sama ayam seperti ini hasilnya kemudian dicuci bersih cuci bersih cuci bersih lantas diparut dengan ukuran gangsor diparut besar seperti ukuran keju seperti ini kemasan seperti ini seperti keju pastikan airnya masih terikat dalam parutan jangan sampai diperas biarkan saja basah seperti aslinya seperti ini baiknya di di kilo dulu ditentukan berapa banyak kebutuhan hariannya setelah itu di kemudian kita pastikan untuk ayam dikasih ke tempat berbut ya luar biasa ini makan tambahan seperti kita ketemu roti ya ayam juga ketemu keju tapi ini bukan keju pabrikan tapi keju alami nah seperti ini bapak ibu nah ini lahap sekali ini sangat disarankan untuk ayam di atas usia 30 hari sampai panin katatan jangan sampai menyimpan parutan singkong atau bilahan-bilahan singkong di atas sekam karena nanti akan terkontraminasi dengan tai ayam sehingga ayam ya makan singkong dan juga makan tai ayamnya sehingga ini bisa mengakibatkan nanti karena penyakit pencernaan atau koksi ya hindari hindari penyimpanan singkong di atas sekam seperti ini ini luar biasa anemo ayam untuk makan singkong seperti ini diharapan di tingkat peternak dilakukan pemberian secara berkala dan bertahap misalkan hari pertama pengenalan cukup 5 kilo hari berikutnya naik ke 7 kilo ke 8 kilo dan terus naik sampai umurnya bertambah kira-kira bisa memasukkan sejumlah 50 kilo per 3000 ekor per hari itu sudah cukup bagus katatan kedua jangan sampai konsumsi pakan dikurangi kebutuhan pakan kebutuhan pakan juga tetap pada aslinya hanya beberapa menit saja ini sudah mulai habis kita tengok yang tadi nah ini juga yang tadi kita masukkan pertama sudah habis hanya dalam hitungan 2 menit saja yang ini juga sudah habis ayam masih kelihatan butuh kalau ada stok singkong dan juga ketersediaan parutan singkongnya banyak silakan dikasih secukupnya semaunya ayam nanti mereka akan memilih singkong dan juga akan memilih pakan seperti ini aktivitas ayam dalam mengkonsumsi parutan singkong luar biasa menarik mudah-mudahan gambaran ini cukup memberikan tutorial bimbingan bagaimana cara memberikan makan tambahan parutan singkong terhadap ayam usia dewasa manfaatnya ini adalah untuk menekan FCR di kandang sehingga peternak bisa diuntungkan dengan FCR yang kecil IPN-nya nanti naik dan upahnya juga nambah karena efisiensi pakannya kecil demikian lebih dalamnya atau lebih luasnya bisa didiskusikan di level peternak atau dengan technical service di kandang masing-masing dengan PPL baik terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan tutorial ini bisa menyuming bapak ibu guna pelaksanaan pemberian pakan tambahan singkong basah yang telah diparut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih